Kepemilikan NIB bagi pelaku usaha menjadi hal penting sebagai salah satu syarat dalam mengembangkan usaha Namun belum semua pelaku usaha terutama MKM memiliki NIB Untuk itu pemerintah Kota Malang melakukan sosialisasi secara intensif dan membantu pelaku usaha agar memiliki NIB Melalui sosialisasi ini pelaku UMKM mendapatkan informasi yang jelas mengenai tata cara mengurus NIB tersebut Lebih dari 300 pelaku usaha di Kota Malang mengikuti sosialisasi perizinan usaha berbasis resiko yang diadakan oleh disenaker Kota Malang Kegiatan ini merupakan implementasi dari usulan yang ada dalam musrenbang agar semakin banyak pelaku UMKM yang memiliki NIB Nikadek selaku kepala bidang di disenaker menjelaskan Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh UKM yang sudah diusulkan dalam musrenbang agar mereka mengetahui manfaat dan tata cara pengurusan NIB Di sini kali ini mengadakan sosialisasi untuk pengisian perizinan perusaha berbasis resiko Jadi di sini kami fokusnya kepada UMKM Jadi untuk pengusaha-pengusaha mikro kecil di Kota Malang untuk melakukan pengisian atau perizinan NIB terutama karena kami di sini mengususkan untuk para pengusaha-pengusaha kecil yang sepertinya masih agak kurang ya untuk pengisian, untuk perizinannya seperti itu Jadi dari sosialisasi ini kita selenggarakan selama tiga hari ini Jadi mulai tanggal hari ini, tanggal 16, 17 sampai tanggal 18 Dan pesertanya itu sekitar 342 orang Jadi itu semua adalah usuhan dari musrenbang Melalui kegiatan ini, Pemkot berharap nantinya pelaku UKM dapat mengupas NIB usaha mereka sehingga data pelaku UKM dapat diketahui Dengan data yang valid, maka Pemkot dapat melakukan bimbingan dan program dukungan yang lebih baik bagi pengembangan UMKM di Kota Malang